Ini adalah salah satu, wey, bukti bahwasannya KTA, pelanggaran, mau KTM, mau KMK, mau pelanggaran, mau PL, apa-apa pun namanya itu yang disebutkan oleh bunda-bunda panda-panda itu. Sejujurnya, wey, bukan ini bukti yang pertama yang berhasil. Ada orang melakukan edukasiku juga berhasil. Nah, ini sengaja aku screenshot lagi biar kalian percaya bahwasannya yalah, jika anda kena PL, jika anda kena KTA, jika anda kena KMK, apapun itu namanya, maka, non-aktifkan Facebook kau satu bulan. Non-aktifkan. Kalau kau nggak ngerti, searching di Youtube. Cara menonaktifkan Facebook sementara. Nanti ada pilihan harinya, pilih sebulan. Daripada kau menunggu 30 hari minimum atau 6 bulan maksimum, mending kau lakukan cara seperti yang pernah aku edukasikan. Kalau nggak salah dulu ini aku edukasikan di bulan 1 akhir, kalau nggak bulan 2 awal. Seriously, aku nggak bohong. Termasuk si Marsai. Udah aku bilang, Oh Marsa, kau kontra aku lho. Tapi kau kena KMK. Ada baiknya aku jalankan. Aku nggak bisa edukang tanpa Facebook. Katanya gitu ya. Udah, urusan kau. Sekarang baru dilakukannya kan. Aku kasih si Krin Sototins, aku kirim sama dia. Karena Marsai juga kena KMK. Daripada kau menunggu lho Marsai, minimum 30 hari, maksimum 60 hari, elok kau lakukan cara ini. Gue bilang, non-aktifkan Facebook kau. Lalu setelah 30 hari kan dia aktif secara otomatis. Itu kan menonaktifkan Facebook sementara. Bukan menonaktifkan Facebook permanen. Bukan. Beda konteks ya. Itu cara yang tepat. Itu edukasi tepat. Untuk cara cepat memulihkan pelanggaran. Iya kan? Nggak ada weh secaranya. Ada katanya seran langsung kata susu sebelah. Nggak ada itu. Nggak ada. Mau seran langsung pun kau 10 kali. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama Facebook. Nggak ngaruh sama Meta. KMK itu kita hanya tunggu pemulihan setelah. Setelah kita hapus dari kotak masuk dukungan. Lalu cara berikutnya ialah. Cara berikutnya ialah. Setelah kita hapus dari kotak masuk dukungan, berarti kita menunggu pemulihan dong. Nah, setelah kita hapus dari kotak masuk dukungan pelanggaran kita tadi. PL kita tadi. KTA kita tadi. Lalu kita nonaktifkan Facebook kita. Apa susahnya kamu nunggu 30 hari? Sembari kamu nunggu 30 hari. Kau buat Facebook baru untuk jaga-jaga di kemudian hari. Sesimpel itu kok masalahnya. Kan nggak apa-apa weh mencoba. Buktinya loh ada beberapa loh yang sudah sukses. Yang sudah sembuh PL-nya. Contohnya yang komen berikut ini. Ya. Coba lah kalian kelakukan untuk kalian yang kena PL. Kena KTA. Atau kena KMK. Apapun bahasa kena itu ya. Dan. Satu lagi ku ingatkan sama kau. Ini anak medan parpum. Ya. Harganya Rp65.000. Isinya Rp30.000. Non-alkohol. Absolute nabati. Bisa dipakai semua suku dan semua agama. Gimana cara ngordernya bang? Ada WhatsApp di layarku. Ada WhatsApp juga di profilku. Yuk. Oke ya. Kita punya 10 varian. 3 untuk pria. 6. Eh sorry. 3 untuk pria. 5 untuk wanita. 2 untuk umum. Bisa dipakai pria dan wanita. Ya. Oke. Hanya Rp65.000. Wangi kau selama 24 jam. Salam. Limbong anak medan. Dadah.